Halo kan, kembali lagi di Youtube channelnya Racer Co-Official dengan gue, Bobby. Oke, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang helm. Penasaran kan helm apa yang akan gue bahas? Simak selanjutnya. Oke guys, nah ini dia. Di depan gue ada helm dari NJS. Nah ini half-face ya, helm half-face. Dan ini helm lokal, anjah, lokal price. Denger-denger sih, helm ini viral banget. Nah, dan juga helm ini go-ip guys. Karena apa ya gue bisa bilang, barangnya langka. Tapi sekarang udah mulai rame nih di penjualan online ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang mencari NJS kairos, ini sudah banyak di marketplace. Nah, untuk teman-teman, gue butuh mendapat kalian nih, bagaimana kalau Racer Co ini menyetop helm NJS kairos ini. Bagaimana menurut kalian kalau main di bawah ya. Oke lanjut. Nah, kali ini gue gak akan unboxing tapi akan review. Jadi ini helm temen gue, gue review. Nah, ketika unboxing itu, teman-teman bisa mendapatkan ya box lah ya. Box, rosarung helm. Lalu ada juga, apa namanya, visornya juga udah dapet nih yang clear. Dan juga pastinya ada buku manualnya. Ya, jadi semuanya udah lengkap. Dan juga ada dusnya. Nah, dusnya itu udah kayak PNP gitu ke helmnya. Jadi kalau buat dikirim, gak bakal goyang-goyang. Itu yang keren buat NJS. Keren. Nah, ini adalah tampak depan dari LUM NJS kairos ya. Nah, ini tampak depannya. Lalu ini ada tampak sampingnya ya, seperti ini. Yang kokel. Ini menurut gue sudah aerodinamis banget helm ini. Makanya banyak yang suka desainnya, karena desainnya aerodinamis ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi buat miring nih, kita lagi bawa motor posisi begini. Ini lurus banget, aerodinamis banget. Terus, sudah juga nih tampak belakangnya ya. Nah, ini tampak belakangnya. Teman-teman bisa cek. Misalnya, disini juga ada lubang-lubang udara ya. Di belakang. Lalu di atasnya. Di sini juga ada fan-nya. Fan-nya ada dua ya. Ini yang bisa dibuka. Ini. 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 Ini naikin gini. Nah. Ini bisa dikatasin, bisa dinaikin. Nah. Jadi. Dan juga ada yang disininya nih. Nah. Ada dua nih. Atasnya ada dua. Ada dua fan. Oke. Yang belakangnya juga lubangnya juga ada dua nih. Nah. Overall looking-nya. Pendapat simple aja ya dari gue. Ini. Helm ringan lah. Nah. NJ sendiri mengklaim kalau berat helm ini sekitar 1.400 gram ya. Atau 1,4 kilo. Plus minus 50 gram. Jadi helm ini ringan. Dan ini yang gue review ini helm-nya adalah ukuran size L. Ya. Ukurannya sendiri dari size S, M, L, XL sampai XXL. Nah itu teman-teman bisa order di topak-topak online di marketplace. Ya. Di sini juga. NJ Skyros ini sudah bersertifikasi SNI. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi. Helm ini udah safety banget buat lu pakai harian. Ya. Jadi helm ini udah rekomen lah buat teman-teman buat harian. Terus kejak atau lagi santai-santai, riding santai sama teman-teman kalian. Terus ada sticker juga. Di sini ada NJS Original Product. Nah. Ini ada sticker hologram. Ya. Itu ada sticker tulisannya NJS Original Product. Tulang keren. Oke. Dan di sisi kiri dan di sisi kanan ya. Ini ada tulisan NJS. Dan di atasnya juga ada tulisan NJS Helmet. Ya. Di sisi kiri, di sisi kanan, lalu di sini. Nah. Oke. Lalu, speknya. Spek dari helm ini, bahan selnya ya. Bahan selnya, gue udah duga sih. Karena helm ini kan harganya sendiri sekitar 500 ribuan ya. Atau lebih tepatnya 550 ribu. Nah. Pasti ini bahannya adalah APS T-Mobile. Jadi. Ya. Helm pada umumnya dengan harga Rensi buat 1 juta ya. Tapi. Ini juga udah lumayan bagus. Dan pastinya ini ringan. Ringan. Jadi gak berat. Berat banget gitu. Luape. Gak sampai yang. Kalah lo sampai yang pusing buat nopang helm ini. Jadi helm ini recommend buat kalian. Lalu, di sini juga. Nah. Gue ada bahas di spoiler belakangnya. Spoiler belakangnya ini. Ini kayak apa ya? Kayak yang non-story mungkin. Cuman. Cuman apa? Bagus ya. Jadi kompositnya tuh pas banget. Dan dari addressnya sendiri. Sudah menjadikan beberapa aksesoris buat helm ini. Ya. Mungkin gue akan juga sebutin harganya. Di sini teman-teman nanti bisa cek. Nih ada di gambarnya ya. Di sini gue akan tunjukin spoiler. Bentuk spoiler buat NJS ini. Itu kisaran harganya sekitar Rp120.000. Lalu Visor. Visor itu NJS sendiri. Ada tuh. Visor orinya dari NJS. Itu dari officialnya mengeluarkan harga sekitar Rp150.000. Di situ ada pilihannya. Ada yang Iridium Gold. Dan ada Iridium warna lainnya. Dan juga ada yang Darksmoke. Nah. Itu sesuai dengan warna. Dan juga. Apa namanya. Kesukaan kalian. Maunya Visor warna apa. Dan juga. Yang gue suka dari NJS. Dia punya. Ada warna yang unik banget. Ada 4 warna unik yang dimiliki sama NJS. Ya. Ntar juga gue tampilin di sini. Warna-warnanya yang unik ini. Dan mungkin jarang-jarang. Ada di helm lain. Gitu. Dan pastinya gue akan ngecek. Di sini juga stripe-nya ya. Di sini stripe-nya sudah dedering teman-teman. Nah. Sudah dedering. Ini ya. Jadi stripe-nya ini sudah dedering. Jadi ini gue yakin. Safety banget sih. Ini sih. Dan juga bahannya. Bahannya itu juga elegan ya. Di sini kayak kulit-kulit gitu nih. Lalu. Busanya juga tebal. Enak lah. Ya nyaman lah. Dan gue pake pun juga enak. Dan ini rekomen banget. Dan satu lagi nih. Visornya. Nah. Visornya ini. Gak bisa teman-teman. Jadi ini kayak ada anti. Apa ada lock sistemnya gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman kayak mau buka begini. Gak bisa. Jadi kayak harus dibengkek dulu. Sininya baru buka. Gitu. Nah. Itu caranya. Nah. Ini gue udah coba juga. Ini gue udah pasang intercom ya. Nah. Ini helm sudah ada socket atau lubang untuk menaruh speaker. Jadi teman-teman yang pengen pake intercom di helm ini. Ini udah bisa teman-teman. Jadi helm ini sudah intercom ready. Ya. Nah. Oke. Gue akan pasang intercom Maxito M2. Dua di helm ini. Pastinya. Ya. Nah. Ini guys. Penampakan NJS Kairos. Memakai intercom. Yaitu. Gue sendiri lagi pake intercom Maxito M2. Nah. Keren ya. Pas banget. Jadinya. Helm Halves ini pake intercom Maxito M2. Oke. Lalu disini gue udah pasang micnya juga. Pokoknya ya helm halves pada umumnya sih sama kayak helm-helm lainnya juga. Dan juga si NJS Kairos ini dia sudah wearable glasses ya. Jadi disini teman-teman disini ada sticker atau eh bukan sticker. Apa namanya? Uven gitu ya. Oke ada bahan nih tulisannya wearable glasses. Jadi ini ada lubang ya untuk teman-teman yang masih atau mungkin ridingnya harus pakai kacamata. Jadi helm ini kalau buat gue ini pas banget bro. Kenapa gue sendiri menggunakan kacamata dan jadi udah ada slot kacamatanya untuk narusi di helmnya ini. Ini teknologi sih busanya. Buat busanya sendiri. Busanya juga dijual sama helm NJS. Itu di range sekitar 150 ribu. Busa pipi, busa pipi kiri, pikanan, sama busa kepalanya itu dijual juga sama NJS. Dan pastinya itu original ya. Oke. Ya gue gak banyak sih ya. Dan helm ini juga ringan. Sumpah ini helm ringan banget. Rekomen banget buat lo semua yang pengen pakai helm ini buat helm harian. Pilihan lo ya. Dan juga juga oke gue akan membahas visornya sedikit ya. Nah di visornya ini visornya ini ya walaupun ini kelihatannya sepele. Ya ada bentuk lukukan gitu. Kamu bisa lihat ya. Di sini ada jadi dia gak lurus tapi kayak ada tapakan gitu loh di bawahnya. Dan ini menambah pesan beda daripada visor-visor lainnya. Ya kalau visor lainnya kayak gue juga punya kayak Kyoto. Dan itu juga itu flat gitu aja gitu loh. Gak beda. Tapi kalau ini tuh ada lekukannya ke bawah sedikit baru ada tapakannya gitu. Dan ini menurut lo yang keren buat NJS. Dan pastinya helm di visor si NJS Kairosnya ini dia udah UV protection, terus scratch resistant, impact resistant juga. Dan juga apa namanya optical grade material. Jadi buat lo semua yang pengen membeli NJS ini juga udah lah gue sih gak usah pusing lagi ya. NJS ini harganya juga gak terlalu mahal. Ya pasaran loh harga. Harga sekitar 500 ribuan. Udah bisa lo punya helm sekeren ini. NJS Kairos. Oke? Udah warnanya banyak. Terus kualitas busanya juga oke bagus. Empuk ya. Dan juga visornya juga keren. Oke? Dan juga ada pilihan. Apa? Warna-warna yang bisa lo pilih. Oke guys. Segitu aja review gue mengenai helm NJS Kairos ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya helm ini. Tonton dulu video kita ya. Dan juga pastinya helm ini rekomendasi buat kalian semua yang pengen punya helm haria. Karena helm ini juga harganya ya masih marketable ya. Masih price-nya gak terlalu tinggi. Masih standar lah. Rp. 100 ribu. Dan juga helm ini ringan. Dan pastinya helm ini udah safety bro. Kita sebagai bikers harus menganut safety rating. Oke? Terus jaga kesehatan kalian. Dan juga local price. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap gak? Sampai ketemu lagi.